Well, halo semuanya, selamat datang kembali di iTech Live Setelah di bulan lalu, September kemarin itu Apple udah ngerilis iPhone 15, 15 Pro, Airpods Pro 2 with USB-C Ada Apple Watch seri 9 dan Apple Watch Ultra 2 Dan di November ini, kembali dikabarkan katanya Apple bakalan merilis produk baru lagi Di antaranya adalah line up iPad terbarunya mereka Dan ada new iMac juga katanya So, akan kita update berita dan bocoran terbarunya dalam video kali ini So, lagi terus video ini, saya Indra, let's get started Oke, jadi memang dari awal bulan Oktober Itu udah ramai banget diperbincangkan ya di luar sana Yang mana katanya di bulan Oktober ini Apple bakal menghadirkan refreshment untuk iPad line up-nya mereka Di antaranya ada iPad Air, iPad Entry Level Atau kita sebut juga iPad for student atau base modelnya Dan juga katanya iPad mini nih, bakal dirilis ke generasi ketujuhnya Setelah terakhir itu generasi ke-6 dirilis di tahun 2021 Jadi udah 2 tahun Dan katanya juga Apple bakal nge-refresh untuk Apple Pencilnya mereka Dan kita akan breakdown satu persatu Kita mulai dari iPad Air-nya Yang mana harusnya tahun ini itu adalah generasi yang ke-6 ya Terakhir kan dirilis itu 18 Maret 2022 Kalau gue nggak salah Itu berarti iPad Air generasi ke-5 dirilis pada Apple Special Event ya Karena ya di bulan Maret atau April Nah kalau kita lihat di bulan Maret-April 2023 ini Tidak ada iPad Air generasi ke-6 So that's why banyak yang meributkan perihal iPad Air generasi ke-6 Bakal dirilis di bulan Oktober 2023 ini Seperti pada Apple Oktober Event di tahun 2022 lalu Apple ngerilis iPad Base Model yang 10 Generation dan iPad Pro Dengan chipset M2-nya mereka ya Nah di iPad Air generasi ke-6 ini Nantinya bakal menggunakan chipset M2 Karena di generasi ke-5 chipsetnya M1 kan Dan nantinya nggak usah khawatir buat teman-teman yang mau beli iPad Air Itu udah pasti harganya nggak bakal semahal iPad Pro Karena iya bisa dibilang iPad Air itu sekarang udah kayak versi murahnya dari iPad Pro gitu Terus juga katanya bakal dihadirkan iPad Entry Level Yang terakhir itu adalah generasi ke-10 ya Nah di tahun ini katanya bakal ada yang generasi ke-11 nya Yang mana kita tahu semua jajaran lini iPad dari yang paling murah Dari yang entry level sampai yang flagship sekalipun Itu udah switch ke fitur-fitur yang modern lah bisa dibilang Dari flat design lalu USB-C dan udah full display semuanya Nggak ada home button lagi Untuk iPad entry level rasanya memang improvement paling signifikan itu Yang di 10 Generation kemarin ya Yang mana ya pertama kali diperkenalkan flat design, full display, dan USB-C Untuk di tahun ini atau untuk yang generasi ke-11 nya Kemungkinan Apple cuma nge-refresh untuk di bagian jeroannya aja Atau spesifikasi chipset yang akan digunakan pada generasi ke-11 iPad entry level ini Lalu iPad mini Nah ini yang gue yakin pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman Karena gue juga excited banget sama device Apple yang satu ini dari dulu So iPad mini sebelumnya itu dirilis terakhir ya 2021 September Jadi udah 2 tahun Dan kalau kita ngeliat dari generasi-generasi sebelumnya juga cukup ngacak ya Patternnya jadi agak susah untuk ngebacanya Dan menurut dari report account yang bernama Instant Digital Katanya iPad mini 7 Generation di tahun 2023 ini Bakalan punya 4 perubahan jika dibandingkan dari seri yang generasi ke-6 nya Yang pertama adalah chipset yang digunakan Ya, iPad mini 7 Generation Katanya bakalan dibekali dengan chipset A16 Bionic Ini adalah chipset yang tertanam di iPhone 14 Pro Atau iPhone 15 Best Model tahun ini Ya, ya, ya memang gue sendiri pun mengharapkan Kalau A coba chipset M series Apple masuk di iPad mini gitu kan Jadi biar yang entry level aja Dapet A16, A15 gitu Cuman kalau dipikir-pikir ya Dengan layar semungil iPad mini Apakah bakalan overkill banget Untuk chipset M series Apple diimplementasikan Dalam bodi kecil iPad mini Jadi kita bandingkan dengan iPad mini yang 6th generation di tahun 2021 Yang mana masih menggunakan chipset A15 Bionic So berarti dengan upgrade satu tingkat diatasnya Improvement pada iPad mini 7th generation Bakalan nge-deliver 10% better performance 50% more GPU memory bandwidth Dan juga bakal menghadirkan new image processor atau ESP Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya Selain chipset juga katanya Front camera and rear camera juga bakalan di-upgrade sama Apple nih Dimana sebelumnya iPad mini punya spek rear camera di 12MP F1.8 aperture Dan 12MP ultra-wide front facing camera Dengan bukaannya di F2.4 Katanya sih di iPad mini 7th generation ini Bakal lebih di-improve lagi untuk image processingnya Dengan fotonic engine Atau kalau kita lihat terakhir di iPhone best model Untuk portrait mode nya Udah next generation Portrait lighting support Prores video recording Audio zoom Dan stereo audio recording Lalu kata juga bakal ada warna baru di iPad mini 7th generation ini Yang mana sebelumnya kita tahu untuk varian warnanya itu Ada space grey, starlight, pink, dan purple Di tahun ini kayaknya yang gak usah jauh-jauh ya Bakalan merujuk ke iPhone 15 yang best model Yang mana untuk opsi warna iPhone best model ini Ada black, blue, green, yellow, dan pink Berikutnya ada pada display nya Yang mana di iPad mini 6th generation Itu awal-awal ada isu ya Sempet kayak semacam jelly scrolling effect Jadi ini tuh relate mirip-mirip kayak screen tearing gitu lah Jadi pada saat kita swipe-swipe gitu Ada beberapa motion yang kayak aneh gitu lah motionnya Atau mismatch refresh rate gitu Pada panel LCD yang digunakan di iPad mini generasi ke-6 Dan Apple bilang sih statementnya Katanya ini hal yang normal untuk sebuah panel LCD Dan isu ini atau jelly scrolling Bakalan semakin ketara untuk panel yang ukurannya semakin kecil gitu ya Jadi ini mungkin menjelaskan kenapa isu ini cuma ada di iPad mini 6th generation Namun di iPad Air tuh aman-aman aja Nah katanya di 7th generation ini bakal di fix sama Apple I don't know apakah Apple bakalan naikin spek display nya menjadi mini LED Walaupun tidak mungkin sekali ya Cuman ya gue berharap lah display yang digunakan di iPad mini 7th generation ini Punya display spesifikasi yang jauh-jauh lebih advance dibanding seri sebelumnya Jadi gak pelak-ketiplek terus dikasih branding liquid retina display gitu Khas Apple banget Dan kalau bisa Pel ya Ini kalau si Craig lagi nonton video ini di warnet Bezalnya tipisin dikit Menurut gue tuh kemarin di gen 6 tuh ketebelan ya Ya mungkin karena emang diagonalnya aja yang kekecilan Cuman menurut gue kalau itu agak sedikit ditipisin dikit Itu pasti bakalan manis banget Sama refresh rate nya lah Pel Gue tau iPad mini emang bukan pro model gitu Jadi gak dapet pro motion display 120Hz refresh rate Entah kenapa gaming di iPad mini tuh enak banget Pel Serius gak berat Terus digenggamnya juga enak banget Di tangan 90 lah tengah-tengah gitu Enggak 120 gitu Atau enggak Ya 67 lah 68 Jangan 60 gitu Jadi biar teman-teman di luar sana Dan saya juga gitu ya Kalau lagi gaming dengan iPad mini tuh akan semakin mantap lagi Untuk experience nya Dan tentunya iPad mini 7th generation itu Gue tau banget kenapa ditungguin sama teman-teman di luar sana Karena selain ukuran yang compact Dibawa kemana-mana enak Dan harganya Ini cukup-cukup menarik sekali gitu Untuk starting nya itu di 7 jutaan ya 7 jutaan Terus lanjut di 256 Di 9 jutaan Ya paling mahal tuh belasan ya Relatif ya Kalian pilih yang wifi on ya Atau wifi plus seluler So ya jujur Saat awal gue denger rumor soal iPad mini 7th generation Yang katanya bakal dirilis Apple dalam waktu dekat ini Maybe di bulan Oktober ini Gue excited banget Selain per iPad-iPadannya Apple juga katanya bakal nge-refresh untuk Apple Pencilnya Nah dikabarkan juga katanya bakal ada Apple Pencil generasi ketiga Yang di tipnya itu sekarang bisa diganti-ganti Dan katanya tuh interchangeable nya tuh kayak pake mekanik gitu Tujuannya apa bisa diganti-ganti kayak gitu Kalo kita liat bocorannya dari Majin Bu Katanya Apple bakal menyediakan tip khusus untuk technical drawing dan digital painting Well jujur gue sendiri gak terlalu into banget dalam dunia ini gitu ya Mungkin teman-teman di luar sana Anak-anak desain grafis, ilustrator mungkin ya Lebih paham dengan jenis-jenis tip ini ya Walaupun gue mencium bau-bau dijualnya terpisah ya Tapi kalo dijualnya terpisah sumpah lu jahat banget sih Gak usah lah cuan mulu Ya semoga aja nantinya kita beli Apple Pencil generasi ketiga Itu udah include berbagai macam tip yang sebelumnya dirumorkan sama Majin Bu ini Untuk berbagai keperluan gitu ya Dan gak cuma Apple Pencil Gen 3 ya Katanya juga Apple bakal memperbarui Apple Pencil generasi pertamanya mereka Yang mana ujungnya itu kalo dicopot lightning ya Kata Apple bakal ngeluarin untuk yang versi USB-C nya Jadi ujungnya itu yaudah USB-C Tidak ada lagi ritual aneh di iPad entry level kayak kemarin gitu Jadi kemarin di iPad 10 generation itu udah USB-C Sedangkan iPad entry level itu cuma support Apple Pencil Gen 1 Jadi ngecasnya itu Apple Pencil Gen 1 yang lightning Terus ada adapter lagi ke USB-C baru dimasukin ke iPad-nya Ribet sendiri kan lu Pel Jadi untuk kali ini udah bener Mendingan lu refresh deh tuh Apple Pencil Gen 1 Yang udah punya colokan untuk USB-C Dan terakhir untuk waktu perilisannya Ini masih menjadi perdebatan di luar sana Seriusly antara leakers dan leakers tuh Bener-bener lagi ngadu leaks di luar sana Jadi ada yang bilang akhir Oktober ini bakal dirilis Terus juga menurut Mark Gurman dari Bloomberg Katanya gak mungkin Oktober ini Kemungkinan bakalan di awal tahun 2024 Begitu pun juga menurut Mamang Ming Ciko pun juga seperti itu Karena kalo kita liat di awal tahun 2023 Itu Apple suddenly atau tiba-tiba merilis Macbook yang 14 dan 16 inchnya Dengan chipset terbarunya Jadi ya mungkin aja di awal tahun Januari Mungkin awal-awal Januari Tapi kalo dipikir-pikir ya Tahun lalu tuh juga di Oktober Apple emang bener-bener nge-refresh line up iPad-nya mereka Di bulan Oktober Kita gak tau apakah nanti bakalan ada virtual event lagi Atau tiba-tiba bakalan langsung dirilis Bakalan langsung di-annonce di official YouTube-nya Apple Terus produknya langsung tersedia di official website-nya Tanpa virtual event bisa aja Tapi yang jelas buat temen-temen yang nungguin iPad Pro Yang pake chipset M3 Yang terbaru karena terakhir kan pake chipset M2 Kalian harus menunggu nanti pada saat chipsetnya tuh udah dirilis ya Karena chipset M3 tuh belum dirilis sama Apple Kemungkinan bakal di-reveal sama Apple Di pertengahan tahun 2024 Atau pada event WWDC 2024 Baru setelah itu Chipsetnya bakal ditancepin Di new iPad Pro terbarunya mereka Jadi untuk di air tahun ini Akan sangat aneh banget Kalo tiba-tiba bakalan muncul iPad Pro Dengan chipset M3 Sedangkan ya you know lah Apple tuh pasti selalu memperkenalkan chipset M-series terbarunya mereka Di event WWDC mereka Tapi tenang aja dalam waktu dekat ini Gua bakalan pantau terus berita ini Dan kalo misalnya ada update-an terbaru Gua pasti akan bikinin update-an untuk kalian So make sure untuk subscribe Buat kalian yang belum ya Karena biar selalu up to date tentunya Dengan berita-berita terbaru seperti ini Atau video tips, trik, review, dan lain-lainnya Dari iCheck Live Dan silahkan juga nih komentar di bawah Mungkin buat kalian yang kemarin Skiplah iPhone 15, 15 Pro Gua lebih menunggu iPad Entry level kah? Atau Air kah? Atau mungkin Mini Yang memang udah 2 tahun ini kita tunggu Untuk next generationnya Atau untuk refresh versionnya Dan kita ketemu lagi di video berikutnya Please like and share this video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax